Intro Sepi peminat Juventus terpaksa pertahankan Aroramse di musim ini Juventus telah mencoba untuk melepaskan gelandang Aroramse selama beberapa minggu terakhir tapi tampaknya pemain berusia 30 tahun itu akan tetap berada di Stadion Allianz musim depan Menurut laporan dari Italia, Aroramse belum mendapatkan tawaran kontrak sejak Juventus menempatkannya di bursa transfer musim panas ini meski dia sempat dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Toto Hamelsburg, West Ham United, dan Everton Sayangnya bahwa tak satu pun dari klub-klub tersebut yang menunjukkan minat konkret dan mengajukan tawaran kepada raksasa Turin tersebut untuk memboyong gelandang Wales yang berpenghasilan Rp127 miliar per tahun tersebut Memang Aroramse tampaknya akan keluar dari area stadium pada awal musim panas karena jelas dia tak masuk dalam rencana manajer Anyar Masi Miliano Allegri untuk musim 2021-2022 Sayangnya bahwa meskipun membuatnya tersedia di bursa transfer Juventus tidak dapat menemukan cara untuk menyikirkan gelandang tersebut Upaya untuk menukarnya dengan mirah lempianik dari Barcelona pun tidak berhasil Gelandang berusia 30 tahun tersebut bergabung ke raksasa Turin dengan status bebas transfer pada tahun 2019 setelah mengakhiri satu dikade pengabdianya di Arsenal Tapi dia tidak pernah benar-benar bisa menampilkan performa terbaiknya bersama The Out Lady Dengan serangkaian masal cedera sangat mengganggu penampilannya Dalam 65 penampilan di semua kompetisi bagi Juventus Dia baru mencubloskan 6 gol dan 6 asis Padahal dia dikenal karena produktivitasnya selama waktunya bersama The Gunners Mencetak 65 gol dan 65 asis Dalam 371 penampilannya bagi raksasa London Utara Situasi pemain Wallace itu di Turin kini cukup rumit Jika dia bertahan, dia akan menghadapi persaingan ketat di lini tengah Yang sudah terdiri dari pemain seperti Rodigo Benetajur, Arthur Melo, Adrien Rabiot, dan Weston Magni Masih Miliano Allegri juga dilaporkan bekerja untuk mengembalikan Miralempiani kembali ke klub Yang akan meningkatkan persaingan lebih lanjut Itu masih belum termasuk dari rejana Juventus untuk memboyong Manuel Locatelli dari Sassuolo Senilai Rp678 miliar Laporan dari Italia kini telah mengindikasikan pemain internasional Wallace itu telah mengadakan pembicaraan Dengan manajemen klub dalam beberapa hari terakhir Dengan kedua belah pihak terbuka untuk gagasan melanjutkan kerjasama mereka Lantaran sepinya peminat bagi mantan gelendang Arsenal itu Juventus tunda negosiasi kontrak baru dengan Paulo Dybala ada apa? Nasib Paulo Dybala di Juventus tidak kunjung menemukan titik terang Bahkan pertemuan Juventus dengan perwakilan sang pemain yang seharusnya dikelar pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 dikabarkan ditunda hingga akhir bulan ini Masa depan Paulo Dybala di Juventus masih simpang siur Kedua pihak belum juga mencapai kesepakatan tentang kemungkinan perpanjangan kontrak Menurut laporan di Italia, seperti yang dikutip dari Football Italia Minggu 15 Agustus 2021 Dybala dan Ben Gendari sama-sama ingin melanjutkan kerjasama Namun Dybala belum juga mau menaikkan kontrak baru Pemain Argentina itu kali terakhir menerit tangan di kontrak dengan Juventus pada April 2017 Kontraknya di Turin akan habis pada musim panas tahun depan Jika Dybala juga tak menaikkan kontrak baru, Juventus harus segera mengambil langkah tegas Dybala kemungkinan akan dijual, karena jika tidak senyanya tua tak akan mendapatkan apapun pada tahun depan Performa Paulo Dybala pada musim lalu sebenarnya tidak terlalu mengesankan Namun Juventus meyakini sang pemain bisa bangkit dan menemukan lagi performa terbaiknya Kembalinya masih miliano Allegri ke kursi pelatih Juventus Dikabarkan membuat Dybala yakin bertahan Saat Allegri di Juventus, Dybala memang selalu menjadi pilihan utamanya Saat ini Dybala baru saja pulih dari cedera Sunstreker tak bisa bermain saat Juventus menjalani laga pramusim kontra Barcelona pada 8 Agustus Pemain berusia 27 tahun tersebut dipastikan sudah bisa bermain lagi saat Juventus menjalani laga perdana Liga Italia 2021-2022 melawan Udinese pada 22 Agustus Skuad Juventus 2021-2022 Komposisi Skuad Juventus untuk musim 2021-2022 hingga kini tidak banyak mengalami perubahan Berikut ini daftar pemain Bian Gennari musim 2021-2022 Kompetisi teratas Liga Italia, seri A musim 2020-2021 menjadi mimpi buruk bagi Juventus Sebab mereka harus mengakhiri musim di peringkat keempat Sementara itu di pentas Liga Champions Langkah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terhenti pada babak 16 besar Meski gagal di seri A dan Liga Champions Juventus masih bisa tersenyum lantaran mereka sukses memenangi Coppa Italia Kini Juventus bersiap menyambut musim baru Meski tidak terlalu aktif di bursa transfer pemain Bian Gennari menyambut langkah krusial di posisi pelatih Masih Milano Allegri dipulangkan untuk menggantikan Andrea Pirlo Bagi Juventus, Allegri bukanlah orang asing Jurutaktik berusia 54 tahun itu pernah menangani Bian Gennari dari 2014-2019 Dan sukses mempersembahkan lima skudeto bagi klub yang bermarkas di stadion Allianz tersebut Soal komposisi pemain, Juventus tak banyak melakukan perubahan Hingga saat ini, kubu Bian Gennari tercatat belum mendatangkan pemain baru Mereka justru melepas beberapa pemain seperti Gianluigi Buffon Yang kontraknya habis dan kembali ke Parma Serta Meri Demiral yang dipinjamkan ke Atalanta Agak tetapi, dengan bursa transfer yang masih terbuka Masih Milano Allegri masih memiliki cukup waktu untuk menambah kekuatan timnya Meski demikian, squad Juventus sebenarnya sudah dihuni oleh nama-nama beken Termasuk Cristiano Ronaldo di lini serang Paulo Dybala yang musim lalu tak banyak memberikan kontribusi Juga diharapkan bisa kembali menemukan performa terbaiknya Juventus kini juga bisa berharap lebih kepada Federico Ceza Yang tampil apik pada Euro 2020 beberapa waktu lalu Kini tugas berat sudah menanti Masih Milano Allegri Yang harus bisa mengembalikan kejayaan Juventus di Serie A Dan memburu prestasi tertinggi di pentas Eropa Berikut ini squad Juventus untuk musim 2021-2022 Bozicezni, nomor 1, posisi keeper, keluarga negaraan Polandia Carlo Pizzo Glio, nomor 23, posisi keeper, keluarga negaraan Italia Mattia Perrin, nomor 36, posisi keeper, keluarga negaraan Italia Mattia Desiglio, nomor 2, posisi back kanan atau kiri, keluarga negaraan Italia Giorgino Cellini, kapten, nomor 3, posisi back tengah, keluarga negaraan Italia Matis Delay, nomor 4, posisi back tengah, keluarga negaraan Belanda Danilo, nomor 6, posisi back kanan, keluarga negaraan Brazil Juan Quadrado, nomor 11, posisi back kanan, keluarga negaraan Colombia Alexandro, nomor 12, posisi back kiri, keluarga negaraan Brazil Leonardo Bonucci, nomor 19, posisi back tengah, keluarga negaraan Italia Danilo Erugani, nomor 24, posisi back tengah, keluarga negaraan Italia Arthur, nomor 5, posisi gelandang tengah, keluarga negaraan Brazil Aron Ramsey, nomor 8, posisi gelandang tengah, keluarga negaraan Wales Weston Magni, nomor 14, posisi gelandang tengah, keluarga negaraan Amerika Serikat Federico Benadresi, nomor 20, posisi sayap kanan atau kiri, keluarga negaraan Italia Federico Cesa, nomor 22, posisi gelandang serang atau sayap kanan, keluarga negaraan Italia Adrian Rabiot, nomor 25, posisi gelandang tengah, keluarga negaraan Perancis Rodrigo Benadresi, nomor 30, posisi gelandang tengah, keluarga negaraan Uruguay Dejan Kulusevski, nomor 44, posisi sayap kanan, keluarga negaraan Sweden Cristiano Ronaldo, nomor 7, posisi penyerang atau sayap kiri, keluarga negaraan Portugal Alvaro Morata, nomor 9, posisi penyerang, keluarga negaraan Spanyol Paulo Dybala, nomor 10, posisi penyerang atau sayap striker, keluarga negaraan Argentina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!